Lu boykot, emang lu siapai. Udah gitu ya, terusnya pembantu lagi. Gue mah kebayang kalau di rumah gue ada pembantu, suka main sosial media, gue kecat. Apalagi ngomong-ngomong jelek tentang orang, lu abis sama gue. Kelar hari itu juga, gak pake babi bu. Eh, Iwan Kunawan, kun ikun. Aku Yorah Suti, dan di babumu. Babu termahal, kerjaanku, emang, dolanan HP, taruh internetan. Bosku bebas. Orang nyinyir kayak raimu, ngerti orang, faham orang. Igun ikun, be abah, be ubu, babu, yon duwe titik kesalahan. Artis kayak awakmu, kayak raimu, yon duwe titik kesalahan. Jadi, nekmu ngomong, Uwe, digawe sing api titik, digawe sing sesopan titik. Boleh hawakmu, belokoncomu, belomu. Sing bok seneng. Aku yis monoga. Oleh belokoncoku, beloku, be abah, be ubu. Babu. Jadi, Paham orang. Sing tak maksud iku. Rasubia udah dibabung. Ertira. Raminat. Walah, walah. Kok masalah ini masih panjang aja ya? Sampai-sampai kita lupa ada corona karena masalah ini. Haha. Ivan Gunawan dalam live-nya kemarin mengomentari kasus Ayu Ting Ting dengan TKEW Singapura. Menurut Igun, tak seharusnya ada hinaan seperti itu kepada Ayu Ting Ting dan anaknya di media sosial. Sampai-sampai dalam pembelaannya Igun mengatakan kalau ia punya pembantu yang mainnya dan kata-katanya seperti itu akan dipecat langsung. Nah, komentar Igun ini ternyata banyak menuai tanggapan yang viral beredar di TikTok. Banyak banget yang ikut komentar salah satunya yang mbak ini. Mbak ini bekerja di luar negeri sebagai TKW juga seperti kita. Nama akun TikToknya Ed Senamin. Loh loh loh, hati-hati mbak, ntar kamu dipolisiin loh, mereka kan punya duit. Sub indo by broth3rmax